Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto melakukan kunjungan ke Pasar Pelamboyan Pontianak. Ya, kunjungan tersebut memantau harga dan stok pangan di Pasar Pelamboyan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto memantau harga dan stok sempako di Pasar Tradisional Pelamboyan di Pontianak. Dalam konferensi versinya di Pontianak, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, hasil pemantauan ini juga sebagai bahan dalam rapat TPID yang berlangsung dalam rangkaian kegiatan BIM-EAK. Dalam kunjungannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto sempat berbincang dengan pedagang. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian diantaranya minyak goreng, bong merah, dan cabai merah. Beberapa komoditas lain kebutuhan Natal dan Tahun Baru juga menjadi perhatian pihaknya. Kalau dilihat di pasar ini relatif harga daripada komoditas bawang, teras, minyak, ayam, seluruhnya stabil, dan telur. Jadi tentu kita melihat bahwa Kalbar relatif baik inflasinya, walaupun sedikit di atas nasional. Kalbar ini kira-kira 6%. Jadi kita berharap nanti bisa terus diturunkan dengan ketersediaan pasokan yang aman dan juga dengan harga-harga yang tergantung. Setelah melakukan kunjungan ke Pasar Pelamboyan, selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto kembali melakukan kegiatan dalam rangkaian BIM-Iaga yang telah berlangsung sejak Rabu dan berakhir pada Sabtu 26 November 2022. Terima kasih.